Dan kita sudah hadir di sini, Bang Rai Rangkuti, bisa dikatakan ya kalau hari ini kita nggak ngebahas politik lah Bang. Kita ngebahas sebagai sama-sama seorang yang berasal dari... Mandeling. Mandeling ya, suku Mandeling ini kita akan berbincang mengenai ya proses adat yang dilakukan oleh putri dari Presiden Jokowi Dodo. Kalau tadi kita sudah mendapat informasi, sah akhirnya ini Kahyang Ayu mendapat Marga Sirenger tadi. Anda bagaimana pendapatnya? Ya tentu saja kita semua bersyukur ya, ada warga kita yang termuliakan sedemikian rupa, mendapatkan kehormatan juga. Saya pikir dengan situasi ini juga bahwa ada dua ya. Pertama tentu saja karena perkawin ini sakral ya, mempertemukan dua suku atau dua etnik yang berbeda. Satu dari Jawa, satunya dari Mandeling. Seperti biasa dalam adat Mandeling itu, kalau salah satu diantara mereka tidak punya marga, harus dimargakan dulu. Nah hari ini sudah dapat marga yang yaitu adek Kahyang ini dapat marga siregar gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua pada tingkat tertentu, ini juga seperti promosi suku atau adat. Yang sebetulnya cukup besar karena sumbangsi warga Mandeling ini bukan hanya bagi warga Mandeling tapi bagi bangsa dan negara juga tidak sebetulnya kurang. Kita mengenal dulu tokoh namanya Amat Haris Nasution, ada Adam Malik Batubara, ingat saya beliau itu. Sampai sekarang salah satu anggota kabinet itu sudah memperkenalkan Nasution. Jadi sejak republik sudah dicanangkan, bahkan sampai sekarang sumbangsi dari warga Mandeling terhadap negara yang kita sebut Indonesia ini, sebetulnya sudah cukup banyak. Jadi sebetulnya sekarang ada perkawinan ini diliput secara nasional, baik waktu di Solo kemarin, sekarang hari ini, nanti resepsi pernikahannya nanti di tanggal 25 ya, 26 itu, itu artinya sedikit banyak orang mulai mengenal sendiri. Jadi sepertinya diajak untuk mengenal begitu ya? Iya, karena selama ini kan orang mengenalnya batak begitu ya secara umum. Padahal kurungannya lumayan besar gitu. Bahkan pada tingkat tertentu misalnya orang Mandeling merasa tidak berkaitan langsung dengan batak itu. Yang sampai sekarang mulai diskusi tentang ini kencang sekali di wilayah Sumatera Utara khususnya apakah misalnya Mandeling itu bagian dari batak, apa batak itu sebetulnya etnik tertentu di Sumatera Utara? Atau iya sebetulnya hanya label atas seluruh suku-suku yang ada di Sumatera Utara yang dikelompokkan menjadi kelompok batak, yang belum tentu secara etnik gitu adalah penyebutan yang sesungguhnya yang terjadi Mandeling. Ini lagi rame di Sumatera Utara didiskusikan ya. Baik, bakal nanti kita coba perbincangkan lagi supaya mungkin masyarakat akhirnya tahu sebenarnya ya Mandeling ini adalah juga bagian dari batak atau bagaimana nanti ya. Sesaat lagi, saya jadi tetap bersama kami.